Kalau Tuhan bisa menolong kita yang lalu, Tuhan yang sama juga bisa menolong kita hari ini. Kalau Tuhan bisa menolong kita hari ini, maka Tuhan yang sama juga bisa menolong kita di hari akan datang. Nah kita belajar bukti atau ciri-ciri iman yang bertumbuh. Yang pertama, percaya kepada karakter dan kemampuan Tuhan. Faith is confidence in God. Iman adalah kepercayaan kita kepada karakter dan kemampuan Tuhan. Percaya pada karakter Tuhan yang tulus, penuh kasih, setia. Kalau Tuhan bisa menolong kita yang lalu, Tuhan yang sama juga bisa menolong kita hari ini. Kalau Tuhan bisa menolong kita hari ini, maka Tuhan yang sama juga bisa menolong kita di hari akan datang. Dan kalau Tuhan tidak jawab doa kita, kita tidak perlu kecewa. Karena rencananya yang jauh lebih indah akan terjadi daripada ambisi pribadi kita. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, mungkin saja karakter kita masih belum siap atau selesai dibentuk. Saya teringat suatu kali ada seorang menantu yang kecewa sama mertuanya. Karena mertuanya tidak hadir di dalam pesta pernikahannya. Sehingga beliau tidak mau bicara sama mertuanya bertahun-tahun. Suaminya, iparnya, mertuanya sudah coba untuk merangkul dan meminta maaf. Tapi menantunya, perempuan ini tetap saja mengeraskan hatinya. Sampai keluarga ini minta tolong sama saya yang memberkati dalam pernikahannya untuk bicara dengan menantunya ini. Minta tolong supaya saya bisa membicarakannya, memimpinnya, supaya bisa memberitahunya, supaya itu bisa terjadi rekonsiliasi. Nah saya coba kontak dia dan bicara dengan wanita ini, tapi beliau berkata saya tidak ada apa-apa dengan mertua saya. Dia merasa bahwa dirinya benar dan tidak ada apa-apa. Akhirnya, karena dia tidak mau mengakuinya, saya berkata, sudah kalau tidak ada apa-apa, saya berharap kamu bisa punya hubungan yang baik sama mertuamu. Jangan sampai tidak bicara sama sekali. Dan kemudian beberapa waktu berlewat jalan sampai suatu saat, suaminya konteks saya baru-baru ini minta tolong untuk doakan istrinya. Karena istrinya ini sakit jantung berdebar-debar seperti kena serangan jantungan. Dia sudah bawa ke dokter dan dokter tidak menemukan penyakit apa. Saya bilang, sekalipun saya doakan dia, kalau dia tidak mau mengampuni, amat sulit untuk dia bisa ngalami kesembuhan. Karena sakitnya ini ada di dalam jiwanya. Suaminya berkata, apakah mungkin karena diguna-guna Pak Yohanes? Karena ada kuasa kegelapan. Karena dokter pereksa tidak ada penyakit apa-apa di dalam diri, tapi dia tetap berdebar-debar. Seperti kena serangan jantung, nggak tenang, nggak bisa tidur sampai malam-malam, pagi-pagi. Dia masih belum puas. Akhirnya suaminya ini minta nomor hamba Tuhan atau telpon atau konteks hamba Tuhan yang punya karunia pelepasan. Saya kasih nomornya sehingga dia bisa menghubungi hamba Tuhan itu yang punya karunia pelepasan. Dan dia didoakan, tapi sakit berdebar-debarnya dan jantungnya tidak hilang juga. Sampai akhirnya suami ini mengkonteks saya kembali dan menceritakan bahwa sakit istri saya yang berdebar-debar ini belum sembuh juga. Sekalipun sudah didoakan sama hamba Tuhan yang punya karunia pelepasan. Saya bilang, sakitnya itu bukan karena diguna-guna, bukan karena roh jahat, tapi karena sakit di jiwa. Dia nggak mau melepaskan pengampunan. Kalau sakit karena roh jahat atau diguna-guna, sekali tengking pasti roh jahatnya pergi. Sama seperti Yesus mengusir roh kerasukan dalam diri seseorang, maka penyakit. Ketika roh itu pergi, penyakitnya langsung sembuh. Nah, kalau istrimu ini sakit jantung karena dia sakit hati sama mertuamu. Saya kasih tahu kalau dia mau sembuh, ambil keputusan untuk mengambil mertuanya. Lalu suaminya kasih HP-nya kepada istrinya. Dan saya ngomong, memberitahu baik-baik, kalau kamu mau sembuh, kamu harus bersedia untuk mengampu. Bersediakah kamu mengampu nih karena sudah kepepet. Akhirnya dia bersetia, walaupun berat. Dan saya tuntun untuk dia minta ampun kepada Tuhan dan minta ampun juga supaya melepaskan pengampunan kepada mertuanya. Awalnya berat, awalnya ketawa-ketawa, dan kemudian singkat cerita. Lalu setelah dia melepaskan pengampunan kepada mertuanya, kepada orang-orang yang bersalah. Saya berkata, bersediakah kamu untuk saya hubungi mertuamu? Karena mengampuni itu bukan sebatasi perkataan, tapi mengampuni serta dengan perbuatan. Jadi harus ada tindakan. Dan kemudian dia berkata, saya bersedia. Kemudian kita konekkan dengan mertuanya. Konferens call dan saya menjembatani ibu. Ini ada menantu ibu yang mau minta maaf dan mau rekonsiliasi. Itu sebabnya ibu tolong, berikanlah ruangan untuk permintaan maaf. Tapi wanita ini masih sulit sekali untuk berbicara. Saya bilang, ayo bicara. Selesaikan, ada ganjalan di hatimu. Dia nggak mau bicara. Masih terganjal karena bertahun-tahun dia nggak pernah bicara sama mertuanya. Jadi amal sulit untuk buka percekapan. Apalagi minta maaf. Tapi puji Tuhan, mertuanya begitu rendah hati dan berkata, Mami minta maaf kalau Mami itu melukai kamu. Nggak hadir di dalam pernikahan, pesta pernikahan kamu. Mami melukai kamu. Sampai kamu tuh nggak mau bicara sama Mami. Tapi Mami itu mengasih kamu loh. Mami sayang. Waktu mertuanya mau mengasih, mengampuni sayang. Dia itu langsung tumpah. Dia nggak tahan. Kemudian dia langsung berkata, Mami, saya yang salah. Mami, saya yang minta maaf. Mami bersediakan, mengampuni saya. Mami yang berkata, Mami sudah minta maaf, kan kamu. Mami sudah anggap kamu tuh sebagai anak Mami sendiri. Dan kemudian terjadi pemulihan. Mereka berdua saling bisa tangis-tangisan. Dan kemudian pemulihan boleh terjadi di hati keduanya. Puji Tuhan, sejak saat itu dia tidak lagi sakit berdebar-debar. Dan tidak jantungan lagi. Dan dia sudah mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Sih, kita bisa melihat di sini. Ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan akan melepaskan anugrah. Tapi waktu kita menahan pengampunan, Tuhan akan menahan anugrah. Jadi, kita ini harus mempercayakan firman Tuhan untuk kita lakukan. Firman Tuhan diberikan bukan untuk keuntungan kita. Tapi firman Tuhan diberikan untuk keuntungan kita. Anda mau lakukan firman, Anda tidak mau melakukan firman. Tuhan tidak rugi sama sekali. Yang rugi kita kalau kita tidak melakukan firman. Sama ketika kita beli handphone, ada tersedia manual book. Anda terserah mau baca manual book tersebut atau tidak. Nanti saudara begitu menemukan masa dari handphone itu, Anda kesulitan untuk bisa menyelesaikannya. Akhirnya Anda mau gak mau harus baca manual book. Itu sebabnya penting di sini setiap perintah. Yang kita dengar, kita perhatikan baik-baik. Dan kemudian kita lakukan supaya mendatang keuntungan bagi kita. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kenapa doa kita sering tidak jauh? Karena kita masih mengeraskan hati. Karena kita masih belum selesai dibentuk oleh Tuhan. Jadi ikuti prosesnya, ikuti tahapannya, ikuti firmannya. Iman juga berarti percaya kepada kemampuan Tuhan. Selain percaya kepada karakter Tuhan, tapi juga percaya kepada kemampuan Tuhan. Terima kasih telah menonton!